Ada kunti lana, di mana? Di mana, di mana? Berbang pertama. Berbang pertama yang sana? Ada kunti lana? Lagi ngapain? Lagi ngeliatin sini. Lihat sampai atau lihat saya? Semuanya. Oke. Kata banyak orang, ada yang ngikuti saya, Pak. Yang ngikuti saya bentuknya seperti apa ini? Terima kasih. Kemarin dari Bandung. Dari Bandung. Mau ke mana? Mau ke Bali. Mau ke Bali. Asli Bandung, Kang. Ini lahiran Lampung. Kelahiran Lampung. Nama siapa? Apa Jakaklanak. Apa Jakaklanak? Puntun, Pak. Ngopel di yang enak mana situ, ya? Yang nggak terganggu, ya? Sudah berapa tahun jadi musafir? Sudah 27 tahun. 27 tahun. Keliling? Keliling dunia. Wah. Mirip Joko Kendil. Pernah ketemu Joko Kendil? Pernah. Topi Jo? Ah, udah tenang. Sekarang udah jalan lagi. Jalan lagi, ya? Iya, ada. Suruh berapa itu? Nggak tahu, disuruh lagi. Disuruh lagi, ya. Nah, sini, sini. Sek, sek, sek. Oh, menop. Kita kasih rosok ini aja. Ini aja, lak. Oh, itu. Oke. Nah, ini. Ini buat sampen semua, nggak apa-apa itu? Sampen bawa barang sekali, banyak sekali. Nggak berat, kah? Ya. Alhamdulillah, lupanya berat, ya? Tungkatmu banyak sekali. Coba lihat ini, kayu apa lagi? Nah, itu kayu secak. Oh, iya. Kayu merah secak. Saya bawa banyak. Karena untuk probatan. Untuk pengobatan? Iya, pengobatan. Saya tutik jarum. Oh, tutik jarum? Iya. Saya pakai jari. Oh, pakai jari? Begini? Ya, tenaga dalam. Oke. Untuk pengobatan tongkat-tongkat ini? Iya, untuk pengobatan orang yang melumpuh. Orang yang melumpuh. Nah, yang ibaratnya kena stroke, diabetes, segala macam apapun. Tongkatnya makinnya gimana untuk pengobatannya? Kita rendem. Oh, direndem? Direndem, direbus. Nanti ibaratnya airnya secukupnya saja. Ibaratnya mau satu gayung, ibaratnya buat dua malam. Diminum? Ini kan tongkat. Ini tongkat? Oh, kayu ya? Banyak yang apa-apa namanya? Dipotong-potong gitu? Iya, udah dipotong. Kemarin masuk ngambil dari bulu. Kayu seca? Iya. Adanya di mana? Oke. Kalau tongkat ini? Ini peninggalannya Sunan Burung Jati. Peninggalan Sunan Burung Jati. Namanya Nagasari. Nagasari masih... Enggak pernah dikasih minyak tapi udah mengeluarkan aroma luar biasa. Ini enggak pernah dikasih apa-apa. Malang ya. Ini udah 12 tahun itu. Naga Sari peninggalan Sunan Burung Jati. Naga Sari peninggalan Sunan Burung Jati. Nah, beliau naklukkan. Naga Sari. Beliau kalau udah nakluk, beliau... Kok bisa dari Sunan Burung Jati sampai kesampean? Sampai masih keturunan Burung Jati atau gimana? Iban-Nya itu kan lumayan lama. Ya, di setingkap di atas gunung. Sampai di setingkap di atas gunung. Terus tongkat ini datang? Iya, Iban-Nya ini ada di tempatnya kuah. Di kuah itu tembusan ke Madinah. Kuah tembus ke Madinah? Di mana itu guahnya? Ada itu. Sebelah sini kan matomnya. Itu kan seberangnya lagi. Oh gitu. Terus tongkat ini tiba-tiba datang kesampean gitu? Iya, di depan kuah. Di depan kuah? Terus sampean bawa? Iya, saya bawa. Naga Sari. Jangan dijual, jangan diapa. Kemarin banyak yang tawar ini 5 juta. Ditawar 5 juta? Iya, di Prabuandatu. Terus sampean dah kasih? Iya. Kenapa? Karena ini udah amanah. Sudah amanah ya? Jadi tidak boleh dikasih? Dijaga sampai-sampai... Iya. Dijagain ayat lah. Oke. Kalau yang mulai pilih gak masalah. Kalau yang ini gak masalah dijual? Gak masalah. Kalau ada yang bukli, gak apa-apa? Kalau yang ini gak boleh? Berapapun? Sudah pernah ada yang nawar berapa? 5 juta? Iya. 5 juta. Mantap. Nah, kemarin kan kita bantu tuanya di Palestine. Oh iya. Sampai ada bawa bendera Palestina segala. Iya. Kemarin kita gak diajak. Dari... Boroh Ali Bulamah. Oh. Air. Untuk itu, kita cari tuanya. Oh gitu. Ikut demo juga? Kalau demo ya itu. Nah. Hanya mendoakan. Mendoakan aja. Aku terjaya. Amin. Itu pemenangan. Karena itu... Peluang emas. Oke, tapi sebentar. Saya kok masih galau dengan suara ya? Rame. Sangat rame. Kita ngobrol sebentar lagi di mobil saya aja. Ya. Biar suaranya kedengeran. Bentar, bentar. Ya. Ada kuntilanak. Eh? Ada kuntilanak. Ada kuntilanak. Di mana? Di mana, di mana? Gerbang pertama. Gerbang pertama yang sana? Ada kuntilanak. Lagi ngapain? Lagi ngeliatin sini. Lihat sampai atau lihat saya? Semua ya. Oke. Kita ngobrol dalam mobil biar lebih enak ya, mbak? Iya, mbak ya? Oke. Yuk. Eh, rokoknya nanti matiin dulu gak apa-apa? Mohon maaf, teman-teman. Karena di pinggir jalan itu korodit banget. Suaranya tapi gak bisa ngobrol. Padahal ini ngobrolnya luar biasa. Dengan apa? Jaya Kelana? Jaka Kelana. Oh, Jaka Kelana. Nama asli? Arifin. Arifin. Abah Jaka Kelana. Jaka Kelana itu nama yang ngasih siapa? Itu dari Alas Purwo, Banyuwangi. Oh, Alas Purwo. Lewat mimpi nama itu dikasih atau bagaimana? Itu pas di Alas Baluran. Oh, ada guru yang ngasih nama itu? Dapat wangsit. Oh, dapat wangsit. Dari Kayang Semar. Kayang Semar, pakai nama Caya Kelana. Jaga Kelana. Eh, Jaga Kelana. Sudah berapa tahun? 27. 27 tahun. Rencana berapa tahun berjalan, Camden? 40. Masih 13 tahun? Iya. Dulu pernah menikah? Pernah sih. Ditinggal istri? Iya, istri nggak bisa diajak. Oke. Punya anak? Belum. Belum. Biasanya memang begitu. Tapi saya tidak akan masuk di area Rana itu. Tari, Kakak Kelana perasaran. Di pintu gerbang tadi ada? Kuntilana. Kuntilana. Eh? Ada 4 sosok. Ada 4 sosok di situ. Kuntilana apa saja? Banyak. Ada sosok Gunderwo. Ada Gunderwo. Baiknya ada nenek-nenek. Ada orang kecil. Perempuan. Satu keluarga, Kakak. Satu keluarga. Kalau di mobilku aman nggak, Bah? Insya Allah aman. Awan. Bah, kata banyak orang. Ada yang mengikuti saya, Bah? Yang mengikuti saya bentuknya seperti apa ini? Kalau ya, mohon maaf ya. Kalau saya nggak berani membuka. Nanti malam bisa terasa. Oh, begitu? Iya. Rasanya panas. Oke. Agaknya nanti ya peraduan damah. Saya. Saya kan ada Maung. Gigi Maung. Itu dapat Gigi Maung dari mana? Dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Gigi Maung mana dari Kalimantan? Maung tidak ada di Kalimantan. Ada. Ada nggak sih? Sudah lama. Oh, nemu di jalan. Itu dikasih sama guru. Ini, ini suara ini. Ini. Buat apa ini? Itu buat, ibanya kalau ada makhluk, bunyi kayak gini, udah ketakutan. Oh, gitu. Jadi kalau ada hantu atau makhluk lain, biar ketakutan? Iya, ketakutan. Biapun di tempat yang angker kemana pun. Di keramat. Tetap aman ya? Angker. Tetap aman kalau bawah ini? Aman. Nggak bakal berani. Oke. Nggak ada, nyiung baunya udah. Sudah kalah semua hantunya? Banyak kan ini kalau... Yang bisa ngelihat adalah yang punya indigo. Yang punya indigo, indera ke-6. Bisa ngelihat ini? Bisa. Oh, sayangnya aku nggak indigo. Itu dalamannya naga, tapi ada wujudnya jubah putih. Wujudnya jubah putih? Oh, naganya pakai jubah putih maksudnya? Jubahnya beliau itu ada dua, ada tiga. Naga Baruna. Naga Baruna? Naga Baruna itu ya laki-laki. Laki-laki? Naga Sari itu berkuat. Oh, naga Baruna. Di sini ada tiga naga yang tinggal di sini? Banyak, di sini naganya satu. Banyak yang ngawasin itu adalah para sheikh secang. Yang katanya bisa untuk mengobati. Ini kalau direbus jadi warnanya seperti ini. Jadi merah ya? Warna anggur itu ya? Jadi langsung peka. Dan bisa diminum dan bisa jadi obat. Jadi kita itu membuang kotoran, radium di dalam tubuh. Kalau minum air secang ini? Kita terus-menerus, kita nggak kena asam murad, kolesterol, lambung. Sudah banyak yang berubah dengan sampaian? Ya Alhamdulillah. Terus kalau ingin berubah dengan sampaian, bagaimana caranya? Ya kita itu... Apa? Jodoh-jodohan aja. Jodoh-jodohan. Kalau ketemu di jalan, yaudah itu. Kalau ada orang yang minta nomor telepon yang sampaian gitu? Saya, empor saya hilang kemarin. Oh. Hilang ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Tingin di dalam ayu. Oke. Kak Arifin, sampai kelahiran tahun berapa? 81. Kelahiran 81. Berarti umur sekarang 43. 43. Jalan sudah? 27. Eh? 27 tahun sampai jalan. Jadi umur 16 sudah jalan? Iya. Lalu sampai nikah? Saya kan yatim piatu, saya nikahnya pas di Banyuwang gitu. Tiba-tiba di nikahnya sama Pak Haji. Tapi kayaknya sudah disuai, tinggalin. Diceraikan sudah atau belum? Belum. Hanya ditinggalin doang itu? Aduh, gimana itu? Ya, kita yang penting sudah lepas semuanya. Terus tahu jawabmu sebagai suami, bagaimana? Yang penting hebatnya kita sudah game surat, gini-gini. Sudah, tidak pernah menapkai dong? Ya, kita kalau ianya tidak mau mengerti saya, saya tidak maaf. Sebentar, sebentar. Kak Arifin, ngerti kamu itu untuk mengerti bagaimana maksudnya? Ya, ngerti ini sesuatu, kita kan lagi berjalan. Jangan dituntut-tut game gitu. Oh iya, kita bukannya kayak manusia yang lain. Kita emang dari sejak lahir dari kakek saya itu sama, petualangan. Petualangan ya? Dan saya itu di Lampung. Oke. Kakek saya itu orang seberitual juga. Seberitual juga. Di Lampung. Ini nanti sampai masih berapa tahun? Masih 13 tahun. 40 tahun rencana jalannya. Harus sesuai. Harus sesuai. Keliling Indonesia? Keliling dunia. Ini topiknya keliling dunia? Iya. Sudah pernah keluar negeri? Alhamdulillah. Kemana? Kita Singapura, Malaysia. Alhamdulillah. Singapura, Malaysia sudah? Sudah. Pakai paspor pisang nggak? Kita lewat Batam. Oh lewat Batam. Iya, Batam. Ibaratnya dari kantor wali konta Batam. Semua ditanggung di sini. Ditanggung. Terus nyeberang ke Malaysia, ke Singapura. Sama-sama Jawa di sini. Jadi wali konta. Sampai nasirnya orang Jawa? Iya, Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Mana? Jawa Timur itu saya di Asu. Dulu diangkat anak. Saya banyak melanya ijak bayi, kayaknya nggak tahu. Orang tua siapa? Lampung. Saya dikit saya kasih tahu. Alhamdulillah. Abah Jaga Kelana, apa yang saya mencari dalam perjalanan hidup ini? Iya, kita itu mencari yang kemanfaatan, ketenangan batin. Dan kita itu mengertiin apa sistem problem-problem dari situ. segala bidang lapangan. Dari sekejapnya orang peluhan, apapun. Bisa membantu? Iya, insya Allah. Dengan kemampuan saya. Ini berarti rencana nanti setelah 40 tahun, 13 tahun lagi, sampai akan menjadi tabib begitu atau bagaimana? Saya duduk di Gunung Galunggung, Tasik. Rencananya begitu? Iya, di atas dulu. Bertapa di sana? Saya mau apa? Mau udah ninggalin semuanya. Mau bertapa di Gununggung 13 tahun lagi tapi ya? Sampai mati, rencana begitu? Insya Allah. Luar biasa. Setikap. Sudah tekat? Iya. Ini pilihan hidup sih ya? Saya harus menghargai dan menghormati. Pilihan hidup. Walaupun mungkin beda pilihan dengan saya, tetapi ya harus dihormati. Baju hitam-hitung semua? Iya. Kita menyesuaikan dengan Kanjimusunat Kalijagaan. Oke. Karena sekarang banyak yang menjelajikan nama-nama musafir. Menjelajahnya pakai kostum. Oh. Tidak semuanya orang buruk. Tidak semuanya pakai baju hitam itu musafir atau bagaimana? Iya. Semuanya. Iya, yuk. Yang namanya itu manusia, ada yang nakal, ada yang baik. Iya, benar-benar itu. Kita kan kalau manusia mencala tafsirkan, salah. Kita bukan manusia yang menilai, yang kuasa yang menilai. Betul. Manusia banyak kekurangan. Manusia banyak kekurangan. Yang itu gelap, tangan kiri itu ayu apa, kan? Ini tanduk. Tanduk apa? Tanduk kerbau. Eh, masuk tanduk kerbau begini? Tanduk kerbau, kan? Tanduk kerbau ini? Tidak tahu itu dikasih sama orang. Bandung. Dikasih? Ini dikasih sama saya boleh? Mas Kawin. Eh, Mas Kawin? Mas Kawin. Itu harum minyaknya, harum minyak pelatih. Harum minyak pelatih. Karena itu luar biasa itu. Apa, Jakarta? Ada sedikit uang, 200 aja lah, nggak apa-apa. Buat beli kopi. Terima kasih banyak. Barok Allah. Amin. Apa yang dimaksud tujuan? Selalu dalam hidupan yang maha kuasa, dikobrolkan. Amin. Tapi saya tidak bermaksud beli ini. Ini buat sampai raja. Buat sampai raja. Saya itu kemarin itu ya dapat juga selendang dari mana? Selendang? Iya, selendang dari nyiblorong. Selendang dari nyiblorong. Terus gimana selendangnya sekarang? Jalan saya buang. Kenapa dibuang? Eh, ikutin terus. Mane sih. Itu nemu? Nemu di jalan atau ada orang yang ngasih? Di laut. Di danau. Di laut atau danau? Di danau. Di danau. Di danau mana? Di Banten gitu. Di Karanggolong. Oh gitu. Terus ngikutin sampein terus? Iya, iya. Masa lidangnya sampein bawah, yukut sampein to. Iya, buang aja lah. Iya, kalau dibuang udah gak ikut. Banyakan apa? Auranya itu loh. Auranya. Coba aku dibijit, coba. Saya punya sakit apa ini mungkin? Ini yang dikeluh bingkang. Bingkangku kenapa? Karena bingkang kadang-kadang apa? Terasa nyeri ya? Tapi kalau ibarnya, Insya Allah kalau mau minum, kapal terapi di sini kayak gini. Dari ujung kaki. Gimana-gimana terapinya? Coba aku diterapi dulu. Ah, di sini nih. Coba pijat dulu, bah. Ini pusatnya dari segala dari perut. Dari kalau lemah sawat ini. Waduh, sawat aku masih kuat, mbak. Ini lemah sawat. Kalau ini jantung. Oh, lemah semat. Kocok dulu, kocok dulu aku. Masih kuat atau sudah lemah? Bagus. Bagus? Bagus. Gak jika kalau saya pencet sedikit aja, Udah abang ginjal-ginjal. Oh, berarti itu lemah sawat? Iya, banyak. Karena aku dipecat dan ada sakit, berarti aku gak lemah sawat? Iya, bagus normal. Oke. Karena ibarnya sering memperbanyakin apa? Terlalu manis. Oh, gitu. Kalau pagi itu kan otomatiskan gak boleh minum teh. Iya, minum air putih saja. Air putih dibanyakin. Kalau siang minum air teh, gak masalah. Ini tadi apa? Tanduk gerbu? Iya, tanduk. Masa tanduk gerbu macam gini? Tapi... Ini kan bukan tanduk gerbu, Bang. Ini kan kayak siung... Siungnya babi hutan itu. Iya, gak tau apa itu namanya. Iya, bukan tanduk gerbu. Kata... Tapi kata... Bodohi. Kata orang tua, ini harus dikasih minyak melatih. Biar bau melatih. Biar ibarnya manfaat. Biar manfaat. Ada kelebihannya di dalamnya. Kita ibarnya... Ini ditakutin orang-orang ini. Iya. Kalau kita pakai itu, ditakutin orang. Kalau makin takutin orang? Iya. Orang lihat ini apa? Jadi babi atau bagaimana? Ada kewibawaan. Oh gitu. Jadi kalau pakai ini ada kewibawaan. Berarti ini pernah ditawar orang ini? Gak pernah yang saya tunjukin. Oh tadi dipakai gitu? Ini dipakai cuma sebentar. Kalau tak masukin. Oh gitu. Kalau kencing saya taruh. Oh kencing ditaruh. Pantangannya begitu? Iya. Kencing taruh. Itu aja. Itu kalau batu yang dikalung itu? Batu apa itu? Gak tahu saya hebatnya. Dapat di mana? Di mana? Di Kabumi. Terus Kabumi. Sampai kalau malam jalan terus gak tidur kah? Gak tidur. Kadang-kadang tiga malam gak tidur. Tuhan. Kamu gak sering dengar suara-suara gitu? Dengar bisikan-bisikan gitu? Iya. Dengar bisikan itu gak pernah. Gak pernah berani ganggu ya ya. Gak berani. Gak pernah ada yang ganggu. Karena di alas tropen sini aja katanya. Ya banyak. Banyak track-track kayak gini diganggu. Saya datangin dong. Kamu datangin? Gak pernah diganggu. Akhirnya kalah. Jelilah. Kalah sakti sama-sakti. Sampai musir? Iya. Bicara musirnya piye? Banyak kita kan harus konsultasi dengan baik-baik. Kita alamnya beda-beda. Terus sampai nasih hati gitu? Nanti jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu. Banyak kita alamnya beda-beda. Oke. Kang, kenapa ini dibungkus kain merah dan hitam? Karena ini biar enggak apa. Terlalu harum banget kalau dipegang. Biar enggak licin. Oh, enggak licin. Kalau kena dingin, dia akan meluarkan air. Ini. Keluarkan air sendirinya. Kalau dingin, keluar air sendiri. Keluar air. Kalau bisa minum dari sini. Banyak orang. Banyak air, Nuk. Kalau habis dicelup air, kena metu air. Ini enggak. Keluar air. Ditaruh di tempat. Keluar air sendiri. Separuh ini. Keluar air. Terus airnya banyak. Kalau orang ngetes. Lihatnya apa itu ya? Ya, kalau ngembun, kalau ngembun, kalau beda. Keluar airnya mancur. Terus. Mancur gitu? Ya, enggak mancur kan. Banyak yang nyampe yang lembun. Tapi buasa banget gini? Itu kalau orang itu kadang-kadang disiapkan di leher. Kadang merupinya sendiri. Secara alam. Itu kalau air yang keluar ini. Oh, berarti ini berarti buat saya saja. Bapak geris? Kemarin ini udah saya tinggal. Oh, ini Kujang, bro. Kujang. Coba, punten, mbak. Ini Kujang. Oh, Kujang ini. Ini Kujang. Ini pendamping saya. Ini pendamping sampean? Ha-ha. Macan kuning? Macan kuning? Macan kuning. Kalau Joko Kendil, macan putih. Kalau Jakaklana, macan kuning. Macannya satu atau dua? Satu. Sekarang macannya di mana? Ada. Ibu banyak kalau saya butuhkan, dia keluar. Oke. Kadang-kadang tanpa sengaja, ada orang yang lain, dan kena hantam. Oh, kena hantam. Musafir abah Jakaklana keliling dunia? Sebenarnya, kemarin juga, ya, kena juga di Jakarta, seperti ini juga. Bang Igu. Igu. Saya busing juga. Igu siapa? Bang Igu. Namanya Bang Igu. Igu. Igu Andriano? Tidak tahu. Kenapa? Mobilnya merah. Oh, iya, kata Igu Andriano itu. Ketemu sama dia, kamu? Iya. Terus diapain sama dia? Sama kayak gini, ya, diwawancaranya diajar ke Pepsi itu. Pepsi. Aduh, malu aku. Kenapa malu? Iya, kita kan kalau musafir, makanya di situ kan nggak enak. Bungunya merah? Iya, merah. Igu Andriano itu. Kenal aku sama dia? Oh. Dulu karena ketemu di Cikara. Oh, ketemu di Cikara. Buka Youtubenya, ada. Tahu YouTube juga sama? Katanya udah punya HP. Iya, kemarin udah punya HP. Hilang itu. Oke. Karena hilang kan banyak-banyak. Saya bikin TikTok juga. Bikin TikTok juga sampean? Iya. Alamak. Bikin TikTok itu karena untuk suatu sholawat. Kita mengingat dengan adanya. Sejak Aulia. Jadi, video-videonya sholawatan. Iya, sholawatan. Sip. Belum kenalan kita dari tadi. Nama saya Adi. Sina Urib. Oh, Sina Urib. Iya, Sina Urib. Jadi, teman-teman usafir banyak yang kenal saya, yang tahu saya. Sering nih, teman-teman itu yang... Mudah-mudahan ketemu Sina Urib gitu? Pernah yang ngobrol sama saya gini-gini. Sering gini, bro. Ngobrol gimana? Keramat-keramat gitu. Oke. Sekarang ini, pada banyak larian ke arah Batang. Pada bertapa di sana? Iya. Sampai pernah bertapa? Ya itu, paling bertapa kita-kita itu yang yang penting kita mendoakan aja. Oh gitu. Sampai ada jalan saja? Yang pernah bertapa gitu? Itu kita-kita itu ibadah cuma berzikir aja. Berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir saja. Ibadahnya kita... Apa? Pada... Zikirnya... Azbunallah wa nimal wakil, nimal maulah, wa nimal nasib. Oke. Abis ini lu kemana sampean jalan? Kita mau ke Kudus. Ke? Kudus. Sunan Kudus. Abis itu? Nanti lanjut. Muria. Sunan Muria. Saya orang Kudus. Rumahku Kudus. Para musamir banyak yang main ke rumah saya biasanya. Tapi kalau main ke tempat saya jangan songong gitu loh. Kopi boleh ngerokok boleh gitu ya. Tapi jangan cuan ilmunya ke saya gitu. Ilmu itu nggak pernah saya nggak boleh dijual. Nggak maksudnya ditunjuk-tunjukin gitu loh. Nggak boleh. Karena kita itu banyak cuma diamalkan. Saya menghargai. Boleh ditunjukin. Tapi yang penting jangan selalu tak kabur. Nasib. Betul. Itu yang jadi utama. Kita itu cuma ilmu itu cuma titipan. Amanah. Nggak boleh tak kabur ya. Setuju abu. Disesuaikan dengan lagunya yang baik. Kalau Caga Kendil itu kan ibadanya kan. Beliau itu sama ya. Seperti itu kayak teman saya. Beliau itu ibadanya berjalan juga. Iya Caga Kendil berjalan. Karena dia sakit. Naik macan putih dia. Itu apa namanya aslinya. Caga Kendil yang asli. Itu kan kalau Caga Kendil yang asli itu. Asli. Beliau itu emang wafat meninggal di perjalanan. Caga Kendil yang asli sudah meninggal. Iya meninggal. Berarti yang Caga Kendil yang ini bukan asli. Bukan. Beliau itu adalah cuma pinjem raganya. Caga Kendil yang asli sudah meninggal. Kayak aku tahu nih. Tawa. Kang Haripin. Bagaimana? Ini buat saya? Saya masih cinta. Masih cinta? Iya emang. Kayaknya saya itu gak bisa lepas dari. Jadi kalau betul dikasih saya nanti banyak orang yang nempon saya itu. Mas Adi bisa buat saya kan gitu kan. Karena ini banyak-banyak menjadi sesuatu luar biasa lah. Kalau kita berjalan. Kalau udah lama tongkat kita itu. Gak bisa gimana kemana ini gak bisa. Banyak kita itu tidur ya kita lengkap aja gitu. Oh gitu. Dari tadi kita ngobrol dan sekali lagi saya posisinya menghormati semua pilihan hidup teman-teman musafir. Termasuk Kang Haripin atau Abah. Jaka Kelana. Mudah-mudahan dua terbaik lah ya. Sehat selalu ya. Amin. Adakah sehat buat kita-kita Abah? Ya. Bilih-bilih banyak kita banyak untuk meluangkan kebaikan. Semua itu kebaikan itulah menjadi tuntunan kita. Kita harus banyak melakukan kebaikan. Iya. Karena tanpa kebaikan kita mengandalkan dengan sesuatu ibadah. Gak menjamin. Harus dengan ada kebaikan. Melas asih. Melas asih. Pesan dari Abah Zeklana. Kita harus selalu melakukan kebaikan. Melas asih kepada sesama. Terima kasih Yobah. Sehat selalu. Amin. Ini yang terakhir. Tongkat ini berpindah tangan untuk aku. Minta maaf. Sehat selalu. Amin. Berbahagia selalu. Amin. Yang ini yang buat saya. Silahkan. Buat kenangan. Buat kenangan ya. Ingat-ingat. Kalau ada mobil putih tulisan si Naurib ya. Ya. Ini bah. Sebentar bah. Yang ini ya. Hati-hati ya. Iya. Oke. Dimudahkan, dikuatkan lah. Kita hormati pilihan hidup Mario. 13 tahun lagi menjelaskan persyaratannya. Hati-hati bah. Kita doakan yang terbanyak ya buat Yola. Yang ada asal naik-baru.